Intro Menteri Dalam Negeri Cahyokomolo mewakili Presiden Republik Indonesia melentik Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr. Anders Eko Subowo MBA sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Utara pada Jumat 22 Juni 2018 Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pendapat Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Pada hari ini Dr. Anders Eko Subowo MBA sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Utara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 107 dari sekiling B tahun 2018 tertandal 8 Juni 2018 saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tukas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan bahwa Saudara berdasarkan keputusan dan keputusan dan keputusan dan keputusan dan keputusan dan keputusan berdasarkan keputusan dan keputusan dan keputusan berdasarkan keputusan Contikan Pejabat Gubernur Sumatera Utara yang juga diikuti setelah terima jabatan Ketua TPPKK Sumatera Utara Eko Subowo dilantik untuk mengisi kekosokan pimpinan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara Setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur Sumatera Utara Dr. Insinyur Haji Tengku Erino Radi MSI dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dr. Haji Nur Haji Jahbar Paung S.H.M.A. pada 17 Juni 2018 yang lalu Ingat terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur baru hasil tilkada serentak 2018 Hari ini menyerahkan tugas-tugas kami Tugas memakai pemerintahan, pembangunan, dan tugas-tugas kemasyarakatan yang telah diamanakan kepada kami dan telah diamanakan kepada kami kepada Bapak Indonesia Keko Subowo Kalau tidak ada sepuluh-puluh, mungkin saja sepuluh-puluh lagi Walau kami tidak lagi menjadi berbunuh dan takut berbunuh Sumatera Utara yang patah selalu dihapus Kalau ada gadim berdua, tanggung berusaha jangan lupakan Jika terdapat kilat dan salam, mohon maaf kami takut Terima kasih, berdoa-doa-doa-doa-doa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu, PJ Gubernur Sumatera Utara Eko Wibowo saat ditemui menyampaikan Bahwa dirinya akan memastikan tugasnya untuk menjaga keberlangsungan proses kegiatan pembangunan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Dari kantor Gubernur Sumatera Utara, Jirah Huma Suud mengembangkan Terima kasih telah menonton!